Lupakanlah Dom Toretto, selamat datang Dying Toretto Basically anak muda di Makassar sempat bikin heboh karena hobi baru mereka yang gak disangka-sangka yaitu adalah balap lari liar Cara nyari pesertanya juga unik, cari lawan, gak mau kalah nih Mungkin mereka nyari yang kenceng gitu ya, kayak otot nih, sering jalan kaki nih, sering lari gitu Jadi awalnya si balap lari liar ini cuma buat isang-isang Tapi lama-kelamaan jadi fenomena meresahkan soalnya ada laporan bahwa balap lari liar ini jadi ajang judi Menurut kalian balap lari liar kayak gini butuh didukung atau gak?